Nah maka itu kita harus luruskan dengan penjelasan ini Sarana Kenapa ya buat di masjid mas Masjidkan tempatnya ini ibadah Itu nanti juga Menjuruhkan janju orang sholat Ada kan kalau tirakannya itu juga menabrak waktu sholat sebelumnya Seperti jam malam Menabrak waktu sholat Kalau tirakannya belum selesai Itu udah nabrak waktu subuh Malah nanti dikirain orang ngapain Kalau adian namanya tirakat Itu kalau ada jala pun juga sakral Tidak ada kan beda-beda Apalagi namanya kalau udah sakral Sampai kita lewati ataupun terlewat Satu syarat aja yang gak kita jalani Itu bakalan fatal Kasusnya masih ingat gak? Tidak ada yang di kampung sebelah Itu ada orang ketawa Biar ada orang ketawa Ada orang ketawa Tidak ada orang ketawa Tidak ada orang ketawa Tidak ada orang ketawa Ya bener Yang saya masuk Ada orang kakak kreta Dimana itu juga Masih mengangkut kesakralan ini Iya rombongan sih lebih tepatnya Oh rombongan apa ya? Rombongan nanten Itu Pesan Iya 2014 2014 2015 Ada orangnya Malau Iya Tentak Yang itu ya? Di desa sebelah Yang enggak nasa kejadiannya di Kejadiannya itu Apa? Dibantu Sekarang Biarada Jogja Oh yang Iya itu Berlanya itu sampai mana-mana itu? Biar SETV, RCPI, Indonesia Biaranya itu Oh itu Desa sebelah ini Itu Itu dengar-dengar saya itu Mas Jadi Dimana Yang Cowok sama mempelayan cewek ini Sebenarnya itu Ada pantangan Pantangan Misalkan Kalau orang Jawa Mau apa-apa kan Pasti nyari-hari Nah Dimana sebenarnya Hari itu itu enggak cocok Untuk desanya itu Kesana Kalau menurut orang tua Kecil Tetapi Oleh yang Si Mempelai colok ini Itu jadi kayak Alah Apa sih? Gitu Oh Menyepelekan Alah Apa sih? Semua hari memang baik Saya tidak Mengharuskan juga Harus tanggal ini Harus hari ini Enggak Tapi Namanya Ada Apalagi kita Sebagai orang Jawa Itu kan Ya harus Menurumatilah Ada yang sudah ada Dari sejak zaman dulu Kita cuma Supaya kita Menurut Selamat Itu yang Ya dibilang Aneh tapi Kejadian Nyata Tapi dibilang Itu enggak ada Ya Ada Nah itu Hari Kejadian Sama hari Katanya Dicarik Dicarik Sama Orang tua Sama hari Yang Disarankan Sama orang tua Lebih maju Apa Lebih mundur Sama Jagen Lebih mundur Orang tua Berarti bisa dibilang Sepasang kali ini Enggak sabar Kali mas Ya Kesungguhan Nah Kedering 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 Bahasa Jawa Kalau bahasa Indonesia Apa ya Saya ngartainnya Susah Kedering Pokoknya saya sudah Kepengen Ngebet 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 Oh iya Aku juga mendengar Salah satu Korban ini Itu kan Banyak banget kan Mas Beritanya 12 Atau berapa Ada juga Kakek-kakek Itu Berhasil Lompat Dari Itu Bis Berhasil Lompat Dari Bisitu Dan Narik Salah satu Orang Disitu Rumah Sanes Yang ditarik Isri An Orang Lain Terus Ada Salah Satu Korban Di Dalam Bisitu Kan Itu Kecelakaan Ini Dapat Ini Mas Dasa Marga Dasa Marga Dasa Arja Dasar 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 Tol Dasar Pakai Tol Dapat Datap Uang Dasar Dasar Dan Itu Ada Yang Dimana Suami Istri Yang Ikut Biasanya Itu Istrinya Mas Suaminya Tidak Ikut Nah Uang Dasar Diberikan Kepada Suaminya Uang Dasar Dibuat Boya Dibuat Dibuat Mabuk Dibuat Dibuat Diingetin Pertama Dua Kali Mas Uangnya Jangan Buat Boya Poya Poyai Dibuat Sama Kakak Nanti Malah Buku Urus Amu Bukan Urus Amu lihat anak istrinya benar-benar kelihatan anak istrinya melangis kecil seketika si kakaknya yang menghantur-hanturkan uang apakah di jasa-jasa tadi langsung melihat istrinya melangis-langis kayak gitu belum langsung sadar atas kesalahan dia ini memanfaatkan uang yang bukan kemiskinya itu jemporinya langsung nampaknya banyaknya dan si adiknya tadi emang dibilangin secara ngomongan udah enggak penuh dan enggak terbuka akhirnya langsung di keblek ibunya benda istrinya langsung musuh ketika habis itu dia pembak nina sholat lima waktu tapi kenapa ya itu si adiknya itu juga kenapa enggak dari awal aja ya mungkin kalau dibilangin pakai omongan langsung bisa menangkap itu kalau misalkan udah ketahuan kayak gitu sekalinya langsung buka mata batinnya tuh lihat mungkin wangnya masih hal itu wangnya habisin sampai habisin ya nggak tahu dan yang lebih ngerinya itu waktu orang waktu pemakaman itu saya masih di rumah rumah itu saya jemput itu di daerah sini juga dekat tetangga desa ini itu jadi satu lubang masa Oh dari lubang berapa itu itu sekitar dua belas atau tiga belas itu tidak besoknya itu dijadikan satu-satu yang dua-dua yang satu-satu yang satu-satu yang Oh ya di bagi dua-dua tapi itu ya satu tempat itu di masal-masal jadi itu berarti itu uangnya maksudnya jari-jari-jari manjang tapi pada saat udah ada diuruh kita tetap dikasih guntutan ya 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 lu enggak ini itu pakai lebih sekali itu terus yang lebih anehnya lagi itu Hai kedua mempelai ini selamat dulu jadi udah beda-beda mobil mobilnya yang apa mempelai udah ngebrang itu jadi realnya itu kan enggak ada palangnya itu itu jangan rombongan besan yang pakai minibus itu ketika udah di tengah-tengah ini tuh tiba-tiba berhenti di sini berhenti karena di depannya enggak jalan lagi enggak masih mati-masih masih mati iya enggak nyala mungkin keretanya udah deket ya ya bisa jadi katanya apa namanya besar itu kan kalau minibus udah berhasil merobos berarti perkiraan dia kalau dia udah merobos kan kereta belum lewat Mas belum itu kenapa enggak ketika mereka pada keluar aja mesinnya mati itu yang dinamakan kayak takdir kayak takdir itu mungkin kesilat juga bisa jadi pandangan manusia ini pandangan manusia itu kanan enggak ada apa-apa ngapa bisa jadi kayak kejadian ini Mas setan budak nah itu tuh jadi gimana manusia itu enggak denger apa-apa enggak lihat apa-apa tapi giliran udah deket jarak berapa meter baru gini terbuka kayak mata itu jadi kan udah mungkin yang selamat-selamat itu enggak terpengaruh sama yang jenis-jen yang ada di sini Hai iya maksudnya pertanyaan saya bahasnya jadi guna logikanya kalau supir itu ngira-ngira itu kan lewat situ kan berarti kereta masih agak jauh kenapa pas berlipdek mesin mati supir nggak mengisar mesinnya mati-mesinnya mati-mesinnya mati gitu besok mengembangkan hai 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 sopir sama saya sempat ini masa lompat Oh sopirnya lompat-lompat dan lihat gitu mungkin jenis-jenis juru-juruh harap matuh bareng gua nggak bisa yul-yul-yul-anik Hai apakah teman sopir itu sudah orang luar dari desa jadi 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 dia bukan bukan jadi bukan korban yang agak yang menyalahkan di luar itu luar itu nyewa kok itu lho kita segera 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 yang saya tanahkan lagi lho Hai sekarang Hai yang melanggar dari adat itu kan mempelainya Kenapa harus mengurbankan orang lain dan itu banyak banyak yang lainnya yang ini ya kita enggak enggak mengharuskan kamu harus buat ini ya enggak emangkan siapa yang bersalah ya dia harus tanggung jawab baru-baru kan seperti itu kenapa kok yang kena malah orang yang berniat baik mengantarkan yang buat warga yang ditinggalkan pun juga mungkin kalau melihat video ini juga bisa mengembangkan karena semua itu udah tadi kita nggak enggak tahu tadi kita itu kapan meninggal kapan kita masih ngumpul di sini tuh sampai kapan itu hanya karena kalau ya entah kekepulan atau percaya atau enggak kan karena melanggar hitungan hari tadi ya bisa jadi bisa enggak mungkin kalau menuruti itu aneh mundur tapi enggak akan ketemu hari itu dan enggak ketemu kereta itu iya bisa jadi tapi yang emang perlintasan kereta itu masih emang sejak dulu itu ya kabar-kabar kita ya itu seringkali dikasih palang tapi hilang kalau ini iya hilang hilang dicolong enggak hilang hilang misterius memang palang itu enggak mau dikasih dikasih palang ini masih dikasih palang lagi terus dikasih kamera CCTV itu pernah bukan CCTV tapi orang yang ronda disitu jadi saking penasarannya warga situ kenapa ilang-ilang dijaga sama sama taladisa itu 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 enggak tahu kenapa ya itu juga ilang tapi enggak ada satupun manusia itu yang lihat waktu ilangnya ilangnya anehnya disitu sekarang harus digagas palang itu kan besar ya besar dan itu kan kalau membautan pasti juga rumit dan kenceng apalagi kan juga itu sudah berjalanan itu bisa hilang tanpa diketahui orang ronda dengan orang ronda tutupnya jaga palang itu mungkin bisa sedihkan dipentongi itu emang penjelasan dari warga-warga desa itu saking penasangannya kenapa kok sedang dikasih palang itu nama ini apa sih nama pelabangannya nanti nggak cari diketahui nanti aja kalau menurutkan di awal masih cari nanti bisa dikali ya sisihkan sudah lama sudah lama sudah keinget masalah kesakralan tadi saya langsung Oh iya ada kejadian juga dulu ini juga menyatuh adat istiadat juga di Somowocoro apa itu apa itu di Somowocoro itu stabil itu beda-beda adatnya adatnya itu masuk masa pingit kan iya enggak kalau pingit itu kan sebelumnya jadi antara mempelai laki dan perempuan tidak boleh bertemu tidak boleh komunikasi tidak boleh seorang titik yuk digurung nikmati kayak murah mau digantangnya tiga hari dik surreal Cuklah ini kalau digantangin wabода tas vingu yang sangat satu-satu wadah atau satu kurungan lain baru taruh mas terima kasih Terima kasih.